Halo teman-teman, selamat datang kembali Terimakasih suka banget, jadi yaudah yuk kita Grocery Haul lagi yang dari Trader Joss tadi Hai, ini kita lagi chill tuh, si Dede lagi main-main di situ Hai Ete, itu lagi main piano ya? Iya Iya, hai, gemes banget sih Ethan Ya ampun, lucu banget sih gemes Hai Gemes banget tawanya tuh Ethan, itu lagi main piano tuh Ete mau konser ya? Jadinya lagi sibuk Jadinya lagi sibuk Yaudah yuk, kita grocery haul dulu By the way, aku tuh gak sempat cerita ke kalian Maksudnya emang aku belum berniat buat ceritain Karena menurut aku belum banyak banget progres Tapi ya, intinya aku mau update live sedikit ke kalian Kalo udah almost 2 months, jalan 2 bulan Sebenernya tuh aku udah lost weight 12 pounds Which is menurut aku masih kecil banget Tapi for some people itu udah lumayan oke, udah lumayan banyak Tapi my goals itu masih jauh banget dari itu So, makanya aku gak terlalu kayak Belum terlalu kayak proud of 12 pounds itu Makanya aku belum kayak gak setelah apa-apa di vlog Cuman intinya aku lagi jernih aja nih Buat kayak lebih healthy dan lain-lain Makanya sekarang ini aku lagi hari pertama Karena keto diet kalo kalian pernah denger Mungkin harusnya kalian udah tau Karena itu udah cukup, apa ya namanya Famous, terkenal, pokoknya udah Banyak banget yang ikutin Dan aku tau di diet ini banyak pro kontranya Banyak opini-opini orang Tapi I've done my own research Kalo kalian mau do research Banyak banget di internet, banyak banget di Youtube Banyak banget di Google yang udah ngejelasin apa itu keto diet Cuman ya aku disini bukan buat ngejelasin in depth tentang diet itu Karena aku belum dapet resultnya juga dari diet itu Karena ini aku baru hari pertama Nanti kalo misalnya emang ternyata It works for me Atau kayak udah ada result banyak Aku bakal Mami Update-update lagi aja ke kalian Mami Ya sayang Jeng-jeng Oh jeng-jeng eh Tetap yang jeng-jeng mana jeng-jeng? Mana jeng-jeng? Mana jeng-jeng? Bide nyari jeng-jengnya bi But just to give you guys an idea apa itu keto diet Intinya itu adalah Hi 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 Intinya itu adalah diet yang low carb, moderate protein, dan high fat Tapi fatnya juga fat yang healthy Yang memang bagus buat di badan Kayak coconut oil, olive oil, MCT oil, ikan salmon, ikan sarden, tuna gitu-gitu Jadinya jangan kalian pikir kayak high fat tuh artinya aku bisa kayak makan gorengan Yang berminyak-minyak gitu Atau gak kalo kalian mau yang high fat tuh kalian bisa beli cireng di abang-abang gitu Bukan yang kayak gitu maksudnya Jadi menurut aku ini healthy Ya pokoknya ini kayak gitu lah Aku sekarang baru hari pertama Dan aku udah nge-research ini kayak cukup lama juga Kayak berhari-hari So wish me luck Kalo misalkan udah ada result yang banyak aku update lagi kalian Maksudnya apa sih si gemes Titi ya Yuk Iten Iten sama Deddy sama Deddy dulu ya Mami mau grocery haul Iya Hehehe 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 Alright guys so welcome to my grocery haul Ini aku belinya dari Trader Joe's tadi Jadi kalo kalian gak tau Trader Joe's itu tuh semacam Supermarket yang lebih healthy Healthier Supermarket gitu Jadinya most Most atau everything Di dalam situ tuh lebih healthy daripada Produk-produk lain yang di grocery store yang normal Maksudnya bukan itu jadi abnormal Cuman ya kalian ngerti kan maksud aku Aku bakalan agak random Karena ini kita tadi udah lumayan buru-buru di kasir Jadi aku masukin segala macemnya tuh kayak random gitu Ketiga bags Jadi aku bakal tunjukinnya random Kita beli banana Karena tadi Iten Tractor ya Banana, banana Jadi udah kita beli banana Terus ini aku beli Trader Joe's red wine Aduh please excuse my nails guys Karena sudah patah Jadi udah lumayan mengerikan Hehehe Ini aku beli red wine dari Trader Joe's Ini dia red wine vinegar buat kita bikin steak And then aku beli juga susu Susu coklat Trader Joe's And then kita beli juga bacon Karena by the way kalo misalnya lagi gitu itu Kita harus kan high fat dan baconnya termasuk high fat Dan kalo kalian gak bisa makan bacon bisa juga Pake turkey bacon And then kita beli juga avocado Good fat Terus aku beli juga clarified butter G Kayak gini Ini rasa-rata yang kita beli merek Trader Joe's By the way And then aku beli juga ini creamy roasted cauliflower and onion dip Terus ini Romeo beli mango slices Dried mango gitu Dried mango slices Terus ini healthy snacks yang aku bakal cemilin Ini brokoli Crispy crunchy brokoli And then ini ada orange juice yang udah diminum tiga perempatnya sama Ethan And then aku beli juga ini buat my snacks Oven baked cheese bites Terus kita beli melomisi street Di Trader Joe's kayak melomisi ikutan hidup lebih sehat gitu And then kita beli juga smoked Atlantic salmon Aku sama Romeo udah bener banget sama smoked salmon Nanti kita beli itu Terus ini kita beli ground turkey juga yang 93% lint Sama ada steak Tadi aku beli steak rib eye steak Ini lumayan sih rib eye-nya jarang-jarang juga kita beli rib eye 11 dolar 61 cent Not bad lah ya And then beli strawberry Terus ini aku beli seasoning blend dari yang mereknya Trader Joe's Aku belum pernah cobain Ini aku beli yang chili lime Cuman aku beli beberapa nanti aku tunjukin juga kalian Kayaknya ada di Bags yang lain And then aku juga beli Nathan ini Peanut butter jelly chocolate Milk chocolate bar Milk chocolate bar Jadi aku treatnya Nathan Terus kita beli juga cream cheese Ini Ini aku suka banget yang merek ini udah dari jaman aku kecil Di Indo Dulu aku selalu beli ini sama ade di aku Ini kita beli juga Trader Joe's coconut oil spray Buat kalo aku mau coba ngebake dan lain-lain Oh iya ini terus kita beli lagi Sama-sama tuh kan Ini sama gitu tapi pencar-pencar And then aku juga beli vitamin Oh iya ini multivitamin Cuman buat pelengkap aja Karena just in case Kalo misalnya on diet kayak gini Aku bisa jadi Kekurangan vitamin kan who knows Jadi aku beli aja ini Terus ini aku beli juga butter Trader Joe's yang salted And then aku beli juga ranch dressing seri raca ini Kayaknya enak banget Aku pengen campurin ini sama salmon sebelum di grill Terus aku juga beli ini Ini tapi bukan merk Trader Joe's ternyata Salami Terus ini aku beli juga Sliced cheddar cheese And then kita beli Trader Joe's just chicken Ready to eat grilled chicken Kayak gini Just in case kayak aku udah Harus pergi somewhere Dan aku takutnya susah Dipeli makanan di luar yang Kito friendly Jadi aku Gampang tinggal ngegrab ini And then aku juga beli Rice cauliflower Aku belum pernah coba ini Tapi I really hope Aku suka What is this? What is... Oh! Goodness! Oh! 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 Chen located beli green dragon hot sauce aku tadi gak sempet ngeliat ke google kayak keto friendly food yang kita bisa beli di Trader Joe's dan ada orang bikin artikel dia mention ini, kata enak banget lalu aku grab juga ini buat Ethan popcorn, birthday popcorn birthday cake popcorn merk Trader Joe's dia demen iya sayang lalu aku beli heavy cream buat aku minum kopi terus ini aku beli juga almond flour sama beef burgers and of course buat Romeo sama Ethan vanilla fudge chip ice cream mereka suka banget ice cream terus aku beli juga raw almond butter dan yang terakhir adalah spinach and kale greek yogurt dip so ya that's it guys itu dia my grocery haul yang kalian selalu bilang menarik untuk ditonton itu jadi aku tunjukin kalian dulu grocery haul serius tadi aku gak bisa tunjukin ke kalian pas kita lagi belanjanya so after this aku bakalan lanjut masuk-masukin aja ke kulkas aku kayaknya harus lumayan ngeberesin kulkas sedikit karena lumayan penuh kita punya freezer banyak makanan-makanan yang sebenernya aku sama Romeo gak makan ini itu dari jaman mami jadi aku disini ini ada fruits ada apa nih namanya nih croissant buat makan langsung masuk ke microwave ada cabai ini aku gak tau ini apa oh uh ada ikan asin dan ini banyak banget aku punya apa namanya condiments yang kayak kita gak tau ini masih bagus apa enggak jadi aku sama Romeo udah pengen ngeliat-ngeliatin mana yang udah kada luarsa gitu-gitu kita mau buangin since ini udah 2019 guys jadi kita harus ngeliatin lagi mana yang kada luarsanya 2018 kita harus buang-buangin oke so kita gak bisa masukin ini semua langsung kalau kita belum keluarin-keluarin yang udah jelek-jelek guys sedia ini acuy untungnya banyak yang gak harus masuk lokasi ini susu masih bagus gak ya kita udah mulai Gemes banget, bikin dadainya ketawa deh Gemes Ya ampun, happy banget anak-anak mami ya dek Happy banget Itu sweet banget loh Dia selalu mau hibur dedeknya Adek Ketawa gitu Gemes banget Gemes juga Ketawa guys, akhirnya kita bisa ngebuka ininya kacanya sekalian Kaca-kaca lain lagi kita Eh Ethan, hati-hati Tuh lagi kita copot-copotin Karena pengen dibersihin semuanya Oke, semangat Itu dia tuh ada saus tumpah Ayo Ethan, Ethan, hati-hati Eh Ethan, hati-hati Tuh lihat ya, ada saus tumpah, ada susu tumpah Tumpah, ada mimiku, kuka, bapak Tumpah Si Ethan gemes Oke, Romeo decided buat cucinya di sink Di brush Kalau di brush bakalan barat-barat gak Wih, lihat ini guys Sudah bersih Asal kita bersihin Makasih ya sayangnya Pinter kita Yeay, kita figurin cara ngebuka ininya nih Tadinya ini yang misterius Iya, soalnya ternyata di bawahnya itu harus kita kayak cetekin gitu geng Kalau kita tadi gak balik, Romeo saya pinter Romeo ngebalik Jadinya kita ketahuan nih bisa dicetekin Kalau kita gak keluarin ininya nih Ini saran Romeo dikeluarin Kita sampe bawah otak juga gak tau, bab Di bawahnya gituan ya Kita harus nunduk-nunduk Kenapa sayang? Apa? Cetekin 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 Ini harus dicetekin Dari tadi cicacin Cicacin Ini kita mesti bersihin yang sempet ketumpahan itu disini Tuh, kan Masih ada Keliatan gak sih kalian? Ada warna-warna coklat Ini blue banget Tuh, tuh, tuh Sampai ke belakang sana tuh Ada sauce something tumpah gitu Kita pake ini nih Mrs. Myles Gak apa? Bic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic-robic Yuhuu, kita almost done. Sudah selesai dibersihin part-partnya. Kegi dipasang sama Romeo. Yuhuuu, kata Ethan. Yuhuuu. Makasih sayang. Oh Ethan lagi baca ya, itu punya dede ya Ethan ya? Buat nursing. Dede aman disitu. Officially done, tinggal masukkan makanan. Semangat. Tinggal satu lagi. Oh, tinggal satu lagi deng. Yeay, udah bersih banget. Ini literally kayak pas kita baru beli. Kok dia nggak mau ya? Tuh dia. Aku udah bersihin juga bagian ininya. Amin, ma'am. Amin. Ya, welcome sayang. Mau. Bentar sayang ya, bentar lagi ya. Amin, ma'am. Bentar lagi sayang ya, bentar lagi amin ya. All right guys. Ini kita saatnya buat fridge tour sedikit. Yeay. So, ini dia afternya. Banyak banget dari kalian yang udah dari lama sebenernya minta fridge tour. Cuman, ya baru kali ini kita beresin. Hahaha. Mulai dari belakang sini. Ini di kontainer rose gold. Aku taruhin ikan goreng yang namanya kita bisa beli dari Asian store. Masih banyak banget sisanya. Dan disini aku simpen my zucchini spaghetti. Dan ini cauliflower rice. Terus, ini sebenernya kontainer buat taruh yogurt. Tapi tadi kita lupa beli gitu yogurt. Padahal Ethan suka banget kelupaan beli di Trader Joe's. Cuman, ya ini tempat yogurt. Sekarang ini aku cuman punya tapioca puding sisa satu. Dan ini sebelahnya kita taruh kontainer eggs. By the way, ini aku taruh-taruhin label kayak gini dulu biar lebih organize gitu. Cuman, yang lainnya aku belum sempet taruh-taruhin lagi. Berarti ini buat eggs. Kita baru masukin tadi eggs-nya ke dalam situ yang baru beli. And then, ini cabai yang aku bikin, yang aku bikin sendiri. Jadinya kalau misalnya aku pengen something belado, aku tinggal sirem cabai dari sini. Tinggal dikit sih sebenernya. Tadinya penuh banget sih gini. Dan ini yang tadi aku habis beli di Trader Joe's. Creamy roasted cauliflower and onion dip. Di bawahnya ada cream cheese. Aduh, aku harus tutup dulu. Lumayan berisik ininya. Buka lagi. Terus di sini aku simpen butter. Di sini ada G. Dan di bawah situ, di bawah situ. Maksudnya di belakang situ. Ini aku taruh, ini aku sempet bikin sambal terasi sedikit. Dan di belakang sananya aku taruhin pepper. Dan yang ini sederhana, ini tuh buat bakery. Roti-roti. Jadi ini kita simpen roti-roti tawar. Ada bagel. Ada roti yang kita beli dari 85 degree bakery. Terus di bawah sini, ini tuh banyakan yang buat sandwich. Di sini aku simpen juga garlic. Yang udah di blend. Waktu itu mamaku sempet pas lagi di sini nge-blend. Masukin ke jar. Terus di sini ada jalapeno. Itu ada pickles. Di belakang situ ada bumbu buat masak pasta. And then di sini juga ini banyakan bumbu-bumbu dan saus. Ini ada yang light ranch buat salad. Ini alfredo sauce buat pasta. Ada light mayo. Di belakang sana ini ada salsa buat makan chips. Dan ini ada bacon ranch. Di belakangnya ada soy sauce. Terus di sini aku simpen bacon cheddar ranch dip yang aku tadi baru beli. Feta cheese buat salad. Terus di belakang sini ada spinach and kale greek yogurt dip. Bawahnya lagi ini guacamole. Dan di belakang sana juga ada ekstra jalapeno. Aku suka banget bikin apa-apa pakai jalapeno. Jadi aku simpen di kulkas. Terus di bagian sini ini bagian susu dan minuman gitu. Ini ada heavy cream aku. Terus ini Romeo punya carrot juice. Ini chocolate milk dan ini yang milk biasa. Di belakang sana aku simpen di kontainer kayak gitu kaldu ayam. Aku abis bikin ayam kemaren kaldunya aku simpen gak aku buang. Dan di laci bagian sini ini semuanya buah-buahan. Kayak gitu gak semuanya aku taruh kulkas sih kayak pisang, avocado gitu-gitu. Aku taruh di keranjang yang di dapur. Dan ini semua sayuran. Ya ampun sampe udah gak bisa dibuka. Ini tuh kale. Terus ada jamur. Ini, ini Romeo kemarin udah apa ya? Bokcoy. Ada bokcoy di bawah situ ada kayak apa ya? Kayak sayuran yang asem-asem gitu deh pokoknya. Dan yang ini Romeo kemarin beli juga papaya buat bikin papaya salad. Dia pengen aku bikin papaya salad yang kayak di restoran Thailand gitu. Terus sekarang kita ke pintunya. Pintu sebelah kiri dulu. Ini di atas aku simpen banyak banget cabe-cabean yang kayak... Ini yang dibeliin sama mide di aku. Pas dari Hindu dibawain. Terus sebelahnya ini aku ada sambal bakso. Ini ada sambal tasik. Ini dua sambal bakso lagi. Dan di sini aku taruh kontainer kecil kayak gini dari Dollar Tree. Aku simpen paket-paket kayak sweet sour sauce, barbecue sauce. Kayak gini-gininya. Ini biasanya dapet dari McD. Dan di bawah sini aku simpen kecap. Dan aku simpen juga oyster sauce. Terus di belakangnya sini ada ABC spicy sweet soy sauce. Jadi yang dalamnya ada cabe rawitnya. Ini aku kayak maksa-maksain aja sih. Yang penting muat. Karena ini kan tempatnya kayak kecil banget gitu. Jadi dimuat-muatin. Terus ini ada gogonya Ethan. Tinggal satu. Dan ini aku selipin coklat yang udah dibuka gitu. Dan di sini aku simpen sour cream. Aku simpen juga di sini cream cheese strawberry. And then ada garlic. Chopped garlic. Dan ini aku beli di Walmart. Pie. Blueberry pie. Tapi udah kayak remuk gitu. And then kita ke yang sebelah kanan. Ada orange juice. Ini ada chicken stock. Terus ini ada kecap manis. Tinggi banget ya. Ini aku simpen Sri Racha juga. Terus ini aku simpen juga yang buat stir fry gitu. Likumki. And then di sini semua yang kayak kesehatan-kesehatan related gitu lah. Ada perinatal aku. Vitamin. Electrolite buat Ethan. Kalau Ethan lagi sakit gitu. Kayak kemarin dia throw up berkali-kali. Aku kasih ginian. Terus ini vitaminnya Ethan. Multivitamin. And then ini actually bisa kayak dibuka gitu. Jadi ini aku punya vitamin juga aku taruh sini. Ini juga ada vitamin aku yang tadi baru beli dari Trader Joe. Terus ini ada Ensure. Apa protein. Minuman protein gitu. Sama protein CK2. Dan di atas sini kita simpen wine. Akhirnya yang ini udah dibuka. Tapi ya ini udah dari lama banget. Ini kita simpen. Kita jarang-jarang minum. Ini yang Barefoot Pink Moscato. Ini emang ada kayak tempat winenya gitu. Buat botol wine. Tapi ini karena kecil. Jadinya dia belok-belok. Kalau ukurannya bukan yang kecil. Dia harusnya pasti di sini. Yang mini winenya. Nah. Terus di sini juga ada vanilla soy milk. Belize Irish cream. Buat kopi. Sama. Oh ini tadi aku udah bilang deng. And then kalau kita ke laci yang ini. Ini tuh masih kulkas. Tapi ini lebih kayak kayak buat fish meat gitu guys. Ini emang udah di setting. Dingin banget. Sampai kadang-kadang. Aku taruh frozen dari freezer. Frozen food. Frozen fruit sampe. Frozen food kesini. Itu tuh masih frozen sampai the next two days. Jadi ya ini dingin banget. Maka ini aku taruh yang kayak lebih ke. Meat-meat. Tapi yang gak harus taruh di freezer. Kayak gini. Terus ini juga. Kita taruh-taruhin snack-snack. Ada keju sama daging. String cheese. Terus. Ada love over salmon. Bacon. Salmon lagi. Chicken yang udah jadi ini. And then ini stuffed peppers. Mau dibuat. Abis ini. Karena Romeo pengen. Ada keju. Ini ada sisa smoothie-nya dede. Sama ada whipped butter. Dan freezer. Taraaa. Aku gak mungkin. The whole thing yang aku tujuin kalian. Karena di bawah-bawah situ. Deep banget. Tapi ya intinya ini. Freezer aku yang keliatan dari permukaan. Seperti ini. Ini yang istimewa tadi baru beli. Ini yang. Kemarin aku sempet beli di Walmart. Ini punya Ethan nih. Ethan suka banget. Ini burger. Ini makanan dede. Yang biasa kita ambil. Kalau kita mau pergi. Tuh di belakang sana masih ada sisa asi aku. Dan ini. Fruits. Frozen fruits. Ini buat breakfast. Sandwich. Di bawah-bawah situ. Ini ada bahan-bahan masakan. Chicken breast. Daging. Ada rawit. Daun turkey. Ada masih ada udang. Ada kayak ginian. Dan lain-lainnya di bawah sana. Kita belum go through. Karena. Oh ini ada juga spinach. Kita belum sempet buat nge-habisin sampai bawah. Jadi ya. Besok-besok aja kita udah lumayan capek. Dede udah ngantuk. Aku abisin untuk tidurin dede. Udah ngantuk. Dia udah nangis-nangis. Soal segitu aja. Perjalanan journey kita tadi. Grocery hall sama bersihin gulkas. Jadi abis ini aku cuma mau tidurin si dede. Udah ngantuk. Dia udah nangis-nangis. Soal segitu aja. Bye. 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 Tidimpa. Watching you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bargetowej Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.